Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Oke halo guys kembali lagi bersama gue Peace di channel youtube Peace Oke jadi di video kali ini Aku mau kasih tau lagi cara dapetin free limited item Di roblox guys Nah jadi seperti apa itemnya dan gimana cara dapetinnya Kalian simak aja video ini dari awal sampe akhir Jangan kalian skip skip ya guys ya By the way sebelum lanjut ke videonya disini Gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa buat di subscribe dan jangan lupa juga Nyalain loncengnya ya guys ya So jadi biar kalian gak ketinggalan update Tentang item item limited terbaru lainnya guys ya Nah oke disini masih banyak buat kalian yang udah paket lengkap So langsung aja kita masuk ke videonya guys Let's go Nah oke untuk dapetin item yang pertama Disini kalian harus follow 3 akun dan juga masuk ke 5 group ya guys ya Nah disini buat linknya nanti gue bakal taruh 3 link profile robloxnya dan 5 link group ya guys ya Nanti gue taruh di deskripsi kalian klik aja Nah jadi disini kalian harus follow 3 akun ini ya guys ya Nah jadi 3 akun ini kalian harus follow Dari yang pertama yang not latency ini Kalian follow klik aja titik 3 di kanan atas disini Kalian bisa klik yang titik 3 di kanan Nah disini bakal ada tombol follow guys Kalian bisa klik aja follow Nah kalau udah itu kalian udah nge-follownya guys Nah kalau udah tulisan unfollow gitu berarti kalian udah follow Dan kalian bisa lanjut ke profile selanjutnya Yang disini search kalian bisa follow juga ya guys ya Nah disini kalian klik follow Dan kita lanjut ke selanjutnya Sipux kita juga follow guys Nah kalau udah disini kita lanjut ke bagian grupnya Nanti gue bakal taruh juga link grupnya ini di deskripsi ya guys ya Nah jadi kalian join ke 5 grup ini Disini ada 5 grup yang harus kalian joinin buat dapetin itemnya guys Pertama kalian joinin dari yang grup darkrimson Kalian klik aja join grup Nah kalau udah disini bakal tulis sukses joinin di grup Itu kalian udah join grupnya Dan kalian juga join ke grup yang lain ya guys ya Yang drop ujisi kalian join Terus yang lenix juga kalian join Dan juga kalian join di grup yang infronami Dan grup teddy bear ujisi guys Nah jadi kalau kalian udah join grup sama follow akun tadi Disini kita bakal lanjut ke mapnya guys Nah oke jadi kalau kalian udah follow 3 akun tadi Dan udah join ke 5 grup tadi Disini kita bakal lanjut ke mapnya ya guys ya Buat kita claim itemnya Nah disini kalian bisa cari aja nama mapnya itu Ujisi limited code guys Nah kalian ketik aja Kalian cari Nah bakal muncul map yang pertama Kalian pilih aja map yang pertama ini Yang nama mapnya itu ujisi limited code Nama developernya It's moon app ya guys ya Nah jadi kalau kalian udah ketemu Langsung aja kalian masuk ke dalam gamenya guys Nah kalau kalian udah masuk ke dalam gamenya Kalian bakal lihat ada 2 menu ini Kalian pilih yang rhythm code Nah disini kalian tinggal masukin kode rhythmnya guys Buat kode rhythmnya itu Kalian bisa masukin 10KGWITARSZ Jadi ujungnya itu ada SZ gitu ya guys ya 10KGWITARSZ kayak gini Jadi jangan sampai salah Kalau udah kalian klik aja rhythm Nah disini kita tinggal tunggu pop-up pembeliannya Keluar ya guys ya Kalian tunggu aja selama beberapa detik Gak sampe 1 menit Kalian tunggu Nah pop-up pembeliannya bakal langsung muncul kayak gini Kalian bisa langsung klik aja beli Kalian klik 0 robux Disini guys kita beli secara harga 0 robux Nah disini bakal terus Kita udah berhasil dapetin itemnya guys Nah oke jadi disini Karena kita udah dapetin itemnya Kita bakal coba cek itemnya Di dalam inventory Roblox kita ya guys ya Let's go Nah oke untuk itemnya Bisa kalian cek di bagian kostumisasi Di bagian aksesoris Nah terus kalian pilih yang aksesoris back ya guys ya Aksesoris belakang Nah jadi ini dia itemnya Kita dapet gitar kayak pelangi-pelangi gini guys Gitar aura pelangi Untuk tampilnya juga kayak gini Ini keren banget Dan buat stoknya terbatas ya guys ya So jadi buat kalian yang mau ambil Buruan diambil guys Karena ini bakal cepet banget abis Soalnya cara dapetinnya juga gampang banget guys Nah jadi itulah itemnya Dan untuk tampilnya kayak gini Jadi disini kita bakal lanjut ke map selanjutnya ya guys ya Let's go Oke kita bakal langsung lanjut ke map selanjutnya Kalian cari map namanya Wheel Horse Island Nah kalian ketik aja Wheel Horse Island kayak gini ya guys ya Nah bakal muncul map yang pertama Kalian pilih aja map yang pertama ini Yang nama mapnya itu Wheel Horse Island Yang nama developernya Happy Heart Race Nah jadi kalian pastiin pilih map yang ini Kalau udah ketemu langsung aja Kalian masuk ke dalam gamenya Nah oke sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya nih guys Kalau kalian pertama kali masuk ke dalam map ini Kalian bakal diteleportin ke sini Dan kalian harus selesain tutorial dulu ya guys ya Nah buat mulai tutorial Kalian bisa ngobrol ke si Nancy ini Nah kalian ngobrol aja Disini kita bakal dikasih tutorial dulu guys Nah caranya disini Pertama kalian harus selesain tutorial ini dulu Buat bisa akses ke world lain ya guys ya Disini cara selesainnya juga gampang banget Kalian tinggal ikutin aja tanda panahnya Disini kalian bakal diajarin dulu tutorial cara mainnya guys Nah oke jadi Kalau kalian udah nyelesain tutorialnya Kalian bisa lihat di bagian atas ini Ada tombol kayak kertas gitu ya guys ya Kayak surat Kalian klik aja Nah disini terus kalian klik accept Nah disini kalian bakal langsung diteleportin ke bagian worldnya ya guys ya Nah kalau kalian udah masuk ke dalam worldnya disini Kalian bakal lihat ada tanda panah lagi ya guys ya Nah disini kalian ikutin aja tanda panahnya Disini kita disuruh talk to Mr. Primrose Nah disini kita tinggal ikutin aja tanda panahnya Ke tempat ke bagian Mr. Primrose guys Nah oke jadi disini kita udah sampai di bagian Mr. Primrose Kalian tinggal ngobrol ke Primrose nya ini guys Nah jadi kalau kalian ngobrol sama si Primrose Kita bakal dikasih quest Kayak dikasih pertanyaan Kalian tinggal jawab aja Bebas terserah kalian jawabnya ya guys ya Nah disini kalau kalian udah jawab Kalian nanti bakal dikasih kuda guys Nah oke jadi kalau kalian udah ngejawab pertanyaan dari Mr. Primrose Dan kalian udah dapetin kuda Disini kita bakal lanjut ke Dimana kita bakal dapetin item limitednya guys Nah jadi gimana cara dapetin item limitednya Disini kalian buat dapetin item limitednya itu Kalian harus nyari boneka unicorn di sekitar map ya guys ya Nah jadi di sekitaran map ini Mapnya luas banget Kalian harus cari satu boneka unicorn guys ya Buat lokasinya itu ya kadang sama kadang enggak ya guys ya Jadi kalian bisa cari aja keliling-keliling di sekitaran map guys Nah buat unicornnya disini gue bakal kasih tau tampilnya itu kayak gimana Gue bakal cari dulu ya guys ya Nah oke jadi sudah sekian lama gue muter-muter Nyari unicornnya guys ya Disini gue ketemu unicornnya itu di bagian hutan-hutan Dan di bagian atas-atas kayak bukit-bukit gini guys Nah gue nemuinya disini Kalau kalian mau coba cari disini Kalian coba cari guys di atas di hutan-hutan Di bukit-bukit kayak gini guys Nah jadi untuk tampilan unicorn itu kayak gini guys Jadi kalian cari yang unicorn kayak gini Kayak unicorn kecil kayak gini Kayak anak unicorn Kalian cari aja Nah kalau udah ketemu Kalian bisa klik aja interaksi sama unicornnya guys Dan disini bakal muncul tombol boy Kalian bisa klik aja yang tombol boy ya guys ya Jadi disini gue udah sempet ambil Jadi gak ada tombol boy lagi Jadi kalian klik aja yang boy Dan pop-up pembeliannya bakal langsung keluar guys By the way disini gue udah sempet ambil Jadi gue udah dapetin itemnya Dan gue bakal kasih lihat ke kalian itemnya seperti apa guys Let's go Nah untuk itemnya disini kita bakal coba cek Di bagian kostumisasi Bagian aksesoris Aksesoris pinggang ya guys Aksesoris waist Kalian bisa lihat Nah ini dia itemnya Unicorn Jadi kita bakal dapet item kayak pet unicorn Di samping kaki kita kayak gini guys Ini lucu banget So jadi buat kalian yang mau ambil Buruan diambil Dan buat stoknya Tadi masih ada 3000an So jadi kalian lihat aja Stoknya masih berapa Tadi di bagian unicornnya ada stoknya ya guys ya Nah oke jadi untuk tampilnya itu kayak gini So jadi buat kalian yang mau ambil Buruan diambil Keburu stoknya habis guys Dan B2 disini kita bakal lanjut ke map selanjutnya Let's go Oke kita bakal langsung lanjut ke map selanjutnya Kalian cari map namanya Amazon Joyful Horizon Nah kalian ketik aja Amazon Joyful Horizon Kayak gini ya guys ya Nah terus kalian pilih map yang pertama Kalian pilih aja yang pertama Nama mapnya itu Amazon Joyful Horizon Find the sticker Yang nama developernya Amazon udah centang biru ya guys ya So jadi kalau kalian udah ketemu mapnya Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya guys Nah oke sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya Dan B2 kalau kalian pertama kali masuk ke dalam game ini Kita harus nyesain tutorial dulu ya guys ya Kalian ngobrol sama si Fox Kalian ngobrol aja Nah disini kita bakal disuruh selesain misi dulu guys Jadi selesain misinya juga gampang banget Kalian tinggal ikutin aja tanda panahnya disini Nah kalian tinggal ambil-ambilin aja yang disuruh ini Yang tanda panah kalian ambil Jadi kalian ambil aja caranya gampang banget ya guys ya Disini videonya bakal gue percepat aja guys Nah oke jadi disini kalau kalian udah ngumpulin semua kotaknya Kalian ngobrol lagi sama si Fox ya guys ya Disini kita bakal klik-klik aja Kalian klik Nah kalau udah disini kita klik yang di bagian tombol box Kita klik terus kita pilih yang send gift guys Nah disini kalian bebas mau send gift ke siapa aja Kalian tinggal klik aja send gift Kalau udah kalian close Nah disini kita udah berhasil nyesain misinya guys Kalian bisa lihat kita udah ada muncul menu yang disebelah kanan Yang tadinya gak ada sekarang udah muncul guys Nah terus langkah selanjutnya kalian klik yang tanda chest Nah disini kalian bisa lihat ini item yang bisa kalian ambil Box in a box box head Dan disini buat dapetinnya Kalian harus login selama 7 hari berturut-turut ya guys ya Kalian claim harian selama 7 hari berturut-turut Dan ada 1 item lagi Disini ada 2 item Kalian bisa lihat di bagian sesi reward Kalian klik Nah ini dia item limited yang bisa kalian ambil Dan cara dapetinnya gampang banget Kalian hanya perlu stay di gamenya selama 50 menit guys Gampang banget Nah jadi cara dapetinnya kita harus stay dulu selama di gamenya 50 menit Dan disini gue bakal AFK dulu ya guys ya Sampai 50 menit Sampai kita bisa nge-claim ujisinya guys Nah oke ya Jadi disini gue udah AFK lama banget Kayaknya udah lebih dari 50 menit Disini gue bakal coba langsung cek Kita klik di bagian box Dan kita klik yang di bagian season reward Nah disini gue udah berhasil nyisain waktunya ya Disini udah tombol claim semua Jadi disini kita tinggal claim-claim aja Dan ujisinya kita bakal langsung claim guys Nah disini kita tinggal tunggu Nah pop up pembeliannya bakal langsung muncul guys Gampang banget Disini kita bakal langsung klik aja beli Nah disini kita udah berhasil dapetin itemnya guys Let's go Nah oke jadi disini karena kita udah dapetin itemnya Gue bakal kasih lihat ke kalian itemnya seperti apa guys Let's go Nah oke kita bakal coba cek itemnya di bagian kostumisasi Di bagian aksesoris Aksesoris head ya guys ya Nah ini dia itemnya kita bakal coba pake Nah jadi untuk tampilan itemnya itu kayak gini Kalian bakal dapet kardus natal kayak gini guys Ini keren banget dan ini juga limited item Dan buat stoknya kalau lo gak salah masih ada 20 ribuan Masih banyak banget buat kalian yang mau ambil Buruan diambil ke buru stoknya habis guys Oke guys jadi itulah limited item yang kita dapetin di video kali ini So buat kalian yang suka jangan lupa buat kalian like video ini ya guys ya By the way makasih banyak buat kalian yang udah menonton ya guys ya Dan makasih juga buat kalian yang udah stay tune terus di channel ini So semoga aku bisa bikin konten yang bermanfaat terus buat kalian ya guys ya Nah disini makasih banyak sekali lagi Videonya sampai sini dulu Sampai jumpa di next konten ya guys ya See you and bye-bye I'm waiting for you And then you push me away Painkillers for breakfast I ain't feeling the day I'm fucking geeked up But I tell her I'm okay I'm keep And then you dalla And then you pass